Nah, resumber yang kedua kita yaitu Ibu Huriah dari Visi PUI yang akan membahas tentang mengarus utamakan diskursus KBB dalam pendidikan HAM di kampus. Ibu Huriah juga akan sharing tentang bagaimana sih sebetulnya pengajaran KBB di PUI. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Rikana. Selamat siang teman-teman semuanya. Paran dari Pak Ari itu sudah mengantarkan gambaran umum, konteks, kenapa kemudian menjadi penting mendorong pengajaran soal kebebasan beragama, berkeyakinan di kampus. Nah, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ari, di UI sendiri memang mata kuliah kebebasan beragama dan berkeyakinan itu belum ada. Jadi belum ada satu mata kuliah khusus. Tetapi kemudian ada kesempatan sebenarnya untuk mendorong pengarus utamaan diskursus ini melalui mata kuliah pokok yang sudah ada. Nah, kebetulan di UI itu ada satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah HAM dan perubahan politik. Jadi terutama setelah saya mengikuti fellowship KBB di CRC SUGM, ini juga menjadi motivasi yang membuat saya semangat untuk mencoba memasukkan topik mengenai KBB di dalam mata kuliah HAM di kampus. Saya ingin cerita sedikit, kenapa kemudian saya mengambil topik mengenai KBB. Yang pertama adalah kalau kita bicara di dalam konteks isu hak asasi manusia di Indonesia, di dalam diskusi-diskusi di perkuliahan, memang selalu diskusi kami itu bicara tentang gap, adanya gap antara idealitas perlindungan HAM dengan praktek aktual pelanggaran HAM. Nah, ini juga terjadi di dalam konteks KBB. Kalau kita bicara situasi KBB, terutama di era demokratisasi Indonesia itu ada dua persoalan mendasar. Saya lihat. Di satu sisi kan memang pasca reformasi itu ada keterbukaan kebebasan sipil dan politik di berbagai aspek. Sementara pada perkembangannya justru situasi KBB menunjukkan paradoks. Ketika kemudian ada jaminan konstitusional yang lebih baik dalam hal KBB, di sisi lain ada peningkatan tren pembatasan atas kebebasan beragama. Jadi ini juga terjadi baik dalam konteks pembatasan legal politik, di mana ada kebijakan-kebijakan yang secara khusus misalnya membatasi kebebasan ekspresi keagamaan, terutama kelompok-kelompok minoritas, atau kebijakan yang memang menyasar kelompok minoritas tertentu. Kemudian juga ada pembatasan sosial, yang ini utamanya datang dari kelompok-kelompok keagamaan di masyarakat. Ada regulasi sosial yang tak muncul di era demokratisasi dan ini berdampak pada semakin menyempitnya ruang kebebasan beragama. Nah di sisi lain kalau kita lihat juga terutama di ranah kampus, ada kecenderungan menyempitnya ruang keragaman pikiran dan dialog pikiran mengenai KBB. Dan ini bukan semata-mata persoalan ada antipati terhadap diskursus KBB, tetapi ada dualisme cara pandang yang melihat misalnya di satu sisi misalnya para promotor KBB, terutama misalnya elemen masyarakat sipil, pegiat HAM yang memang meyakini bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan itu adalah hak yang sifatnya universal, individual, dan ada jaminan konstitusional yang kuat. Ini kemudian berhadapan sebenarnya dengan persepsi sebagian masyarakat termasuk juga di dalam sifitas akademiknya yang melihat bahwa diskursus KBB itu adalah diskursus yang tidak bebas nilai. Ada kecenderungan pengaruh nilai liberal, western values, di mana nilai ini juga dianggap tidak cukup sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Dan ini sebenarnya juga merefleksikan perdebatan klasik di dalam diskursus hak asasi manusia antara universalisme HAM dengan cultural relativism. Nah kondisi ini juga terjadi sebenarnya di dalam lingkungan kampus. Ketika pertama kali misalnya saya mencoba menawarkan untuk memasukkan kurikulum pengajaran mengenai KBB, ada semacam persepsi yang dimunculkan di lingkungan kampus bahwa ini kalau KBB ini kemudian diajarkan di kampus, apakah kemudian akan mendorong para mahasiswa misalnya menjadi bias ketika melihat persoalan konflik keagamaan? Atau ada kekhawatiran juga ketika kemudian pengajaran KBB dianggap sekaligus juga mempromosikan gerakan advokasi terhadap kelompok minoritas. Terutama kepada kelompok minoritas yang persepsikan sebagai kelompok sesat. Nah ini juga menjadi tantangan sebenarnya. Nah akibatnya sebenarnya kita juga bisa melihat di lingkungan kampus ketika kemudian kurikulum pendidikan HAM-nya lebih banyak menekankan pada aspek kognitif gitu ya, hanya pengajaran mengenai HAM, lalu juga aspek yang sangat evaluatif gitu ya, melihat bagaimana kondisi HAM. Nah ini menjadi minim gitu ya, pengajaran HAM di lingkungan kampus menjadi sangat minim di dalam aspek afeksinya gitu. Nah akibatnya apa? Ketika kemudian orang membincangkan mengenai diskursus KBB di HAM, pengaruh cara pandang keagamaan dari sifitas akademika itu juga tidak bisa dilepaskan gitu. Nah ini yang sangat lekat gitu ya terjadi. Jadi pengalaman saya misalnya butuh waktu kurang lebih satu tahun gitu untuk pelan-pelan misalnya memasukkan topik mengenai KBB di dalam mata kuliah hak asasi manusia. Nah kenapa kemudian juga pilihannya adalah kampus? Seperti yang tadi saya bilang gitu ya, yang pertama ada gap dalam kurikulum pendidikan HAM di kampus. Sepanjang pengalaman saya mengajar di mata kuliah HAM di kampus UI gitu ya, mulai tahun 2012-an gitu, kebanyakan kurikulum mata kuliah ini didesain sebagai mata kuliah yang memang hanya membahas isu-isu HAM secara normatif gitu ya. Jadi bagaimana kemudian sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, bagaimana perdebatan diskursus di dalam HAM gitu, kemudian bagaimana kasus-kasus yang terjadi gitu ya di era Orde Baru, kemudian bagaimana ini juga mempengaruhi situasi HAM di dalam di era demokratisasi. Tetapi seperti yang tadi saya bilang juga, sangat menekankan pada aspek kognitif gitu. HAM diperbincangkan sebagai sebuah diskursus di kelas aja gitu ya, diskusi-diskusi kelas. Tidak ada pendekatan yang memungkinkan gitu ya, mahasiswa untuk bisa bersentuhan langsung dengan orang yang terlibat misalnya para advokat HAM gitu ya, atau misalnya dengan para korban pelanggaran HAM gitu ya, atau dengan institusi terkait gitu. Nah yang kedua, ini juga dipengaruhi sebenarnya problemnya gitu ya, gap di dalam kurikulum ini karena ada pengaruh cara pandang keagamaan dari sivitas akademika gitu ya. Ketika kemudian bicara soal hak minoritas gitu ya, lalu ada bias untuk misalnya memilah gitu ya, siapa kira-kira kelompok minoritas yang akan dimasukkan gitu ya, sebagai salah satu topik pembelajaran gitu. Nah di sini preferensi dari para pengajar menjadi sangat dominan gitu. Ini setidaknya yang saya alami di kampus UI. Nah yang ketiga adalah faktor ortodoksi perdekatan di dalam kajian KBB gitu ya. Jadi memang harus kita akui gitu, kajian KBB ini kan juga memang sangat kental gitu ya, dengan nuansa advokasi gitu ya. Jadi bukan hanya semata-mata dia sebagai upaya untuk mengadvokasi hak-hak kebebasan beragama kelompok minoritas gitu ya. Tetapi seringkali argumen kebebasan beragama ini menggunakan narasi yang sama, di mana penegasan faktor perbedaan agama misalnya sebagai dasar gitu ya, untuk mengajukan tuntutan pemulihan dan penyetaran hak warga negaraan gitu ya. Nah ada kecenderungan sebenarnya begini, bahwa lingkungan kampus mungkin ya akan lebih nyaman membincangkan isu KBB ketika dikemas sebagai isu hak warga negaraan, bukan semata-mata hak atas kebebasan beragama gitu. Nah ini sebenarnya adalah tantangan yang perlu dijawab gitu ya, ketika kita ingin mendorong pengarus utamaan diskursus KBB di dalam lingkungan kampus. Nah saya mencoba mengidentifikasi berdasarkan pengalaman di UI gitu ya, ada tiga tantangan utama memang di dalam memperkenalkan gitu ya, dan juga mendorong pengarus utamaan diskursus KBB. Yang pertama adalah itu tadi, ada hegemoni cara pandang liberal sekuler gitu ya, dan cara pandang institutional deterministik ketika mengkaji permasalahan KBB. Nah di dalam konteks itu kemudian saya mencoba memperluas gitu ya, memperluas cara pandang teoretik mengenai kajian KBB dengan melihat pada pendekatan-pendekatan yang lebih beragam gitu ya. Kan kalau kita lihat secara paradigmatik gitu ada tiga kutub utama gitu ya, pendekatan ketika bicara tentang KBB maupun juga pembatasan atas KBB. Studi-studi yang menekankan pada state center analysis gitu ya, jadi fokus utamanya adalah pada negara, dan cara pandangnya selalu melihat negara itu sebagai determina kebebasan beragama. Baik sebagai promotor gitu ya, untuk kebebasan beragama, atau sebaliknya gitu ya, sebagai aktor utama dalam pembatasan kebebasan beragama. Atau yang kedua, kutub yang kedua adalah yang menekankan pada societal center analysis, yang melihat justru negara masyarakat gitu ya, kelompok-kelompok di dalam masyarakat, baik itu kelompok sosial maupun kelompok keagamaan, sebagai determinan gitu ya, kebebasan beragama maupun pembatasan kebebasan beragama. Nah, lalu ada kutub yang ketiga, yang melihat justru pada dinamika interaksi antar aktor gitu ya, baik aktor masyarakat maupun juga aktor negara. Kenapa ini menjadi penting, apa namanya saya bahas, karena di Departemen Ilmu Politik gitu ya, kami kan dihadapkan pada tantangan melihat persoalan HAM bukan semata-mata sebagai sebuah norma hukum gitu ya, norma hukum, norma konstitusi. Tetapi bagaimana kemudian realitas politik yang terjadi, bagaimana kita melihat dan menempatkan persoalan HAM gitu ya, di dalam setting sosial politik masyarakat gitu. Nah, dalam konteks itu juga tantangan lain yang saya identifikasi adalah tadi, problema persepsi terkait kajian KBB gitu ya, yang dianggap cara pandangnya itu memang sangat liberal sekuler gitu ya, dan lekat dengan agenda promosi dan juga advokasi gitu. Nah, yang ketiga, yang ini juga identifikasi yang saya lakukan adalah kesulitan di dalam melakukan generalisasi dalam kasus Indonesia. Ketika kita membincangkan tentang diskursus KBB gitu ya, ada banyak sekali variasi-variasi dinamika antara satu daerah, misalnya antara konteks nasional dengan lokal, antara kelompok minoritas satu dengan yang lainnya gitu ya, atau antara kelompok minoritas yang sama di tempat yang berbeda, atau juga misalnya antara kelompok minoritas yang sama di tempat yang sama, tetapi di dalam konteks waktu yang berbeda gitu. Nah, konteks lokalitas ini saya lihat menjadi sangat penting untuk memahami dinamika persoalan KBB di Indonesia gitu ya, dan juga melihat bagaimana kompleksitas persoalan yang muncul di tingkat lokal. Nah, berangkat dari pembacaan atas tiga tantangan utama ini, saya mencoba inisiasi gitu ya, satu kurikulum partisipatif di dalam pengajaran KBB. Nah, pembelajaran partisipatif ini berangkat dari dua hal ya. Yang pertama adalah pada tujuan akhir yang ingin dicapai oleh pembelajaran. Selain aspek kognitif dan evaluatif gitu ya, di mana mata kuliah ini juga berusaha untuk mendorong dan membangun kepekaan serta nalir kritis mahasiswa gitu ya, di dalam melihat kompleksitas persoalan KBB, tetapi juga membangun aspek afektif gitu ya, tanpa harus dihantui soal persepsi tadi gitu ya, persepsi mengenai kajian KBB yang value added gitu ya. Nah, aspek afektif ini menjadi penting dalam rangka membangun kesadaran dan pentingnya keberpihakan, terutama kepada korban pelanggaran hak atas KBB. Nah, dari situ saya mendesain kurikulum yang mengkombinasikan tiga aspek ini gitu. Yang pertama, tentu saja aspek kognitif menjadi penting gitu ya, terutama bagaimana kemudian mempertemukan gitu antara cara pandang politik dan cara pandang hukum ya, di dalam melihat isu-isu KBB gitu ya. Saya mencoba melakukannya itu dalam bentuk diskusi kelas gitu ya. Jadi kelas itu lebih banyak sifatnya itu diskusi. Dan ada kuliah tamu ya, yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan perspektif yang beragam gitu ya. Kuliah tamu ini berikan kesempatan mahasiswa misalnya untuk belajar langsung dari satu, ya dari kategori advocate-nya gitu ya, advocate HAM atau advocate KBB. Yang kedua adalah dari perspektif minoritas, kelompok minoritas yang menjadi korban. Dan juga dari perspektif negara gitu ya, dari perspektif aktor-aktor negara yang terlibat gitu ya, di dalam isu KBB gitu. Nah, dengan demikian mahasiswa juga bisa melihat gitu bahwa ternyata memang realitasnya di dalam konteks KBB di Indonesia ada ragam cara pandang. Ada kemudian persepsi gitu ya, yang berbeda dari masing-masing kategori ini tadi gitu ya, pengajar tamu gitu ya. Nah, kemudian aspek afektifnya ini coba ditekankan dan dibangun itu melalui kegiatan observasi dan riset lapangan. Jadi, di mata kuliah ini memang menjadi lebih banyak praktek-praktek dan juga semi perkuliahan di dalam kelas gitu. Ada kegiatan observasi dilakukan oleh mahasiswa secara berkelompok gitu, di dalam studi kasus yang mereka lakukan. Jadi, riset lapangan ini yang saya ambil itu adalah studi kasus. Mahasiswa dibebaskan memilih kasus-kasus gitu ya, berdasarkan dengan topik yang dibahas gitu. Salah satunya adalah topik KBB gitu. Nah, ini juga menjadi menarik misalnya, bagaimana mahasiswa di dalam riset lapangan itu, mereka bisa bersentuhan langsung gitu ya, dengan komunitas yang mengalami pelanggaran KBB, tetapi mereka juga harus bisa melihat perspektif dari para aktor lain gitu ya, aktor-aktor negara, aktor-aktor masyarakat, dan juga kelompok komunitas gitu. Yang ketiga adalah aspek evaluatif gitu ya, dan ini dilakukan dengan diskusi kasus, karena ketika mereka selesai melakukan observasi, riset lapangan, mereka mempresentasikan gitu ya, selama proses melakukan riset juga ada bimbingan yang diberikan oleh pengajar gitu, dan ada proses peer review antara para mahasiswa gitu. Nah, apakah kemudian pendekatan ini cukup berhasil? Walaupun saya tidak berani untuk melakukan generalisasi gitu ya, tetapi selama dua tahun pendekatan ini saya coba praktekan di UI, ada manfaat yang terlihat gitu ya. Salah satu contoh saja gitu ya, di dalam mata kuliah ini kami punya program khusus, di mana mahasiswa itu harus berpartisipasi di dalam aksi kamisan gitu ya. Kemudian mereka juga selain melakukan observasi, mereka melakukan wawancara gitu ya, ngobrol sebenarnya ya, dengan serta aksi gitu ya, mendengarkan bagaimana perspektif korban gitu. Dan ini kelihatan gitu, jadi setelah kemudian kami melakukan, kami ikut kegiatan aksi kamisan, kami juga mengundang ibu sumariasi ya, untuk sharing dengan mahasiswa di kelas gitu ya, ada refleksi yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa gitu, dalam. Dan ini membantu mereka memahami kenapa kemudian menjadi penting gitu ya, memiliki keberpihakan kepada korban pelanggaran HAM. Nah yang terakhir, kasusnya khusus untuk KBB gitu ya. Jadi saya sangat haru sebenarnya gitu ya, ketika waktu itu, kalau nggak salah ini yang tahun 2018 dan juga tahun 2019 gitu ya, setelah mahasiswa itu selesai kuliah, mereka melakukan studi kasus, salah satu mahasiswa yang melakukan studi kasus tentang KBB kelompok Ahmadiyah di Depok gitu ya, mereka mendatangi saya gitu, dan kemudian mereka menyampaikan gitu bahwa pengalaman mereka melakukan riset lapangan, bersentuhan langsung dengan korban, ternyata memang sangat membantu mengubah cara pandang mereka, yang tidak lagi melihat kelompok ini gitu ya dengan cara pandang keagamaan gitu ya, dengan cara pandang preferensi keagamaannya dia gitu ya, tidak melihat sebagai kelompok yang sesat, melainkan melihat sebagai komunitas minoritas gitu ya, warga negara yang mengalami pelanggaran hak atas kebebasan beragama, meskipun sebenarnya punya identitas keagamaan yang berbeda. Dan buat saya ini menjadi indikator gitu ya, bahwa upaya mengarus utamakan KBB dan menumbuhkan empati mahasiswa kepada korban KBB gitu ya, kemudian juga menumbuhkan minat mereka terhadap diskursus KBB relatif berhasil gitu ya, kalau melihat dari respon mahasiswa yang disampaikan kepada saya di akhir semester perkuliahan. Itu kira-kira sharingnya, mohon maaf kalau saya kelebihan waktu, saya kembalikan kepada Mbak Ikanah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Hurya untuk paparan. Jadi tadi di paparan yang Mbak Hurya, Mbak Hurya menjelaskan, menguatan kembali apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ari, sebagai narasumber pertama, bahwa sebetulnya di UI juga mengalami hal yang sama, seperti di tempatnya Pak Ari bertugas begitu. Bahwa sebetulnya belum ada mata kuliah khusus tentang KBB, kemudian tadi juga Mbak Hurya juga menjelaskan, masih ada perdebatan-perdebatan tentang universalism versus kultural relativism di UI yang masih muncul hingga saat ini. Kemudian tadi juga Mbak Hurya juga sempat melakukan refleksi atau kritik mengenai sebetulnya, bahwa sebetulnya pengajaran KBB yang ada baru sebatas soal pengetahuan dan juga menjelaskan soal tantangan-tantangan utama yang muncul. Dan tadi di akhir juga Mbak Hurya juga menutup dengan bahwa sebetulnya pengajaran KBB bukan hanya sekedar soal pengetahuan saja, tetapi juga ada unsur efektifnya, kemudian juga ada unsur evaluatifnya, dan yang di highlight adalah ketika kita bicara soal KBB, artinya juga bagaimana sebetulnya menumbuhkan empati melalui cara-cara yang dapat dilakukan tadi di kampus, seperti misalnya mengundang kuliah tamu, seperti itu. Terima kasih Mbak Hurya untuk paparan. Terima kasih telah menonton!